Intro Bila ku lelah ketika di sini Jangan tinggal kini sendiri Bila ku marah biarkan ku bersandar Jangan tinggal kini sendiri Bang Iskandar atau sering disapanya Tungang Saking nakal kayaknya ya Oke, Bang Tungang, ini tadi sempat saya bicarakan Bagaimana cara untuk meningkatkan Mengembalikan minat baca untuk anak-anak muda di Aceh Sebenarnya kalau bicara tentang membaca Ini memang bicara tentang sebenarnya ideologi ya Jadi kebanyakan kita yang kuliah Ini tidak dirasuki ideologi lah Jadi makanya kita kadang tidak suka membaca Tidak suka belajar sendiri Itu kan karena memang tidak ada dorongan gitu Nah, dorongan-dorongan ini sebenarnya yang kita masukkan Kita masukkan, jadi roh-roh ini yang kita masukkan Jadi, kadang anak-anak Apalagi anak-anak Aceh itu kan Agak menjauh dari keramaian ya Agak tertutu macam-macam Agak sulit bergaul dengan orang-orang yang selain Aceh Jadi, saya pikir lewat menenamkan ideologi belajar ini Mereka akan mencari Mencari ini, mereka membaca buku Mencari kawan, mencari Jadi, dia kemudian tidak terbatas Hanya karena memang ada ideologi itu Yang kita didik di GSB itu Kita masukkan sebenarnya ideologi belajar Jadi, kebanyakan orang kan kayak Maaf cakap, apa Kayak lembu ya Jadi, rata-rata orang Ilmu itu disodorkan ke hadapannya itu Baru dianggap ilmu gitu Jadi, istilahnya kalau lembu Dia disodorkan rumput Itu barunya namanya makanan gitu Ya Tapi, ketika dia Padahal dia dari kandangnya Dia melihat Di apa Perbukitan itu kan ada banyak rumput-rumput Betul Tapi, seakan-akan itu bukan makanan gitu Jadi, makanan itu yang dihidangkan gitu Makanya, kita didik mereka untuk Mengetahui mana makanan Dan bagaimana mencarinya gitu Jadi, jangan sampai dia menunggu aja di kandang Ya, orang belajar kan anak kuliah kan nunggu Ya Apa yang diberikan ya itu aja sebenarnya kan Tapi, kalau dia punya kemampuan untuk mencari Dia akan mendapatkan yang lebih banyak sebenarnya Makanya, ini yang kita didik Jadi, kita mencoba Apa Lewat buku, lewat surah Jadi, lewat surah ini ternyata Ini bukan hanya memahami sedikit Jadi, banyak Lewat dua lembar aja Mereka bisa memahami mungkin Ya, puluhan buku Mungkin di luar sana kan Bisa dipahami hanya dengan dua lembar gitu Hanya dengan program Gotoroyong gitu Ini kan program Gotoroyong gitu Dimana Orang-orang yang tidak paham Dan orang yang paham itu Itu berkumpul Kemudian saling memberi Saling memberi ini Ini kan sebuah ideologi saya pikir Bahwa Ketika semua orang memberi Ini akan tercipta satu iklim yang memang Sangat bagus Jadi, semua orang memberi ini kan Saling mengisi itu Saling mengisi ini yang Kemudian menjadikan Kita ini kan Menjadi sesuatu yang Yang ada manfaatnya gitu Makanya Di GSB Kita selain mendidik Untuk membaca dan memahami buku Kita mendidik untuk bagaimana Punya keinginan berbagi Jadi, ini yang Saya pikir Ini selain daripada Surah sendiri ya Surah-surah Kita mencoba melepaskan mereka Dari kadang-kadang kan Kita ini kan Enggak terekspresikan Apa yang ada Apakah-apakah minat kita Enggak terekspresikan Jadi, di GSB itu Kita menggabungkan Antara dua ideologi sebenarnya Karena GSB ini kan lahir di Jogja Jogja, karena saya duduk di Jogja Saya melahirkan GSB di Jogja Karena sebenarnya saya melihat Ada dua pertarungan ideologi di Jogja Yang pertama ideologi pendidikan Dan yang kedua ideologi pariwisata Jadi, Jogja ini kan terkenal dengan kota pariwisata Dan kota pendidikan Betul Jadi, banyak anak-anak yang dari luar Jogja Ini ke Aceh Ke Jogja Kemudian Mereka galau di sana Galau Jadi ini mereka Sebenarnya pada pertama itu Mau belajar Terakhir ketika melihat banyak Pernak-perni Jogja Yang heboh gitu kan Jadi mereka tergoda untuk kemudian Bukan belajar Tapi terjun ke pariwisata Jadi dengan Selfie-selfie di sana sini Macam-macam Mereka terjebak Kemudian Dan Tiba-tiba mungkin sudah lima tahun mereka Sudah harus pulang Kemudian Tidak ada sesuatu yang dapatkan secara Ilmu pengetahuan Ya Kemudian Baru kemudian Merasakan bahwa ini Saya rugi Jadi saya melihat ini sebagai Satu Ladang sebenarnya untuk menyelamatkan Anak-anak Aceh Memang kita kan tertinggal Di bidang pendidikan gitu Jadi saya berpikir bagaimana menggabungkan Antara kedua ideologi ini Makanya saya menciptakan formula satu kelas Yang memang mereka bisa berwisata disitu Bisa belajar disitu Dan ketawa ke TV macam-macam lah kan Jadi saya hanya berpikir tentang Itu aja Yang saya pikir adalah Bagaimana memasukkan ideologi ke dalam diri mereka Jadi Ketika itu sudah selesai mereka Bebas mereka Berekspresi Itu macam-macam itu kan Bebas mereka kan Dan Saya pikir juga Nilai-nilai yang Yang Tentang keajahan Tentang Nilai-nilai di Indonesia ini kan Kita masukkan pelan-pelan lewat surah Karena Surah ini kan Dekat sebenarnya dengan Ketika mendengar surah Itu langsung kita Teringat masa Surah kitab Itu di Aceh Di Aceh kan kita ada budaya surah kitab Sebenarnya Budaya ini yang saya ambil Jadi surah ini Dari surah kitab Itu hanya saya pindahkan ke buku sebenarnya Karena banyak kitab-kitab Itu yang Kita belajar tradisional kan Surah gitu Tapi kemudian buku kok nggak disurah gitu Kok nggak disurah Padahal Buku sebenarnya Ada banyak buku Yang perlu sebenarnya digredisi Malah kadang buku-buku ada banyak yang salah gitu Kalau kita nggak model Memahami dan menyurah Itu kemudian kita banyak Hoak juga dari buku ternyata Nah jadi Saya pengen protes sih Soalan Tunggang Kenapa Tunggang ini baru berapa lama? Sudah berapa lama maksudnya? Berapa lama? Gerakan surah buku ini? Hampir 2 tahun lah Saya pengen protes Kenapa baru 2 tahun? Kenapa nggak Saat saya kecil ya Di saat kondisi perekonomiannya masih yang tidak menentu Saya sering Nyelinap masuk ke toko-toko buku Hanya untuk ingin membaca Tapi saya diusir Jadi ini yang bikin miris Dimana minat baca anak-anak makin tipis Tipis-tipis Karena memang tidak ada dukungan juga dari masyarakat Lingkungan juga yang kurang memahami Apa yang anak-anak ini cari Nah untuk anggotanya Di Aceh Ini belum banyak ya bang ya? Banyak Di Jawa Sudah berapa banyak buku yang kalian kupas? Lebih kurang mungkin ada sekitar 8 buku lah 8 buku selama 2 tahun ini Yang paling favorit ada dong Sebuah buku Sebuah tulisan yang mungkin ini nggak bisa dilupain Dan ini saya suka sekali cerita sedikit Sebenarnya buku yang paling lama di Surah itu Buku Tan Malaka gitu Buku Madilok Buku Madilok itu yang memang agak berat Jadi selama 1 tahun kita Surah Buku Madilok aja Menceritakan tentang apa isi? Itu ada materialisme gitu Logika kan Jadi di dalamnya ada banyak ternyata Kita bahas filsafat juga Dan itu yang menurut saya paling berkesan Karena memang Saya dipres untuk berpikir bagaimana Agar anak-anak GSB ini Memahami gitu Memahami secara komprehensif gitu Jadi Saya bagaimana harus berpikir Bagaimana harus mencari orang-orang Yang memang Memahami buku ini gitu Ya anak-anak filsafat Kawan-kawan saya itu Saya ajak Saya ajak tuh Karena memang Di Gerakan Surah ini Konsepnya memang Tidak ada pemateri tunggal Ini semua pemateri gitu Oke Boleh dong pesan yang ingin Mungkin ada anak muda yang ingin juga gabung Sama Gerakan Surah Buku bersama kalian Anak-anak muda yang Kebanyakan di Gede Kopi Kena lagi deh Sebenarnya Gede Kopi sebenarnya tempat belajar yang paling asik sebenarnya Tempat belajar yang paling Nyaman ya Yang paling nyaman sebenarnya Setuju Tinggal kita Isi aja dengan Apa Budaya-budaya Tradisional kita Budaya-budaya yang Bisa dibilang bukan tradisional ya Memang udah canggih Budaya Budaya memahami buku ini kan Orang-orang luar mungkin Tidak hanya membaca juga kan Memahami secara Komprehensif lewat Metode surah Nah Untuk anak-anak muda yang ingin bergabung mungkin Kalau berada di Bandai Aceh Kita akan segera bikin mungkin satu gelas yang khusus untuk masyarakat Aceh lah di Bandai Aceh Mereka Mungkin follow Instagramnya di mana Ya follow Instagramnya Instagram Gerakan Surah Buku Itu aja Gerakan Surah Buku Oke saya jumpa dengan beliau juga di Instagram juga ya Oke Mungkin nanti kedepan juga ada Adakah program khusus untuk mengajar anak-anak Aceh yang tidak bisa membaca? Ya kemungkinan besar Ada ya Nanti undang kita lagi ya Atau kita juga mau undang dia lagi ya Oke Baik Terima kasih banyak ya Pemirsa Terima kasih banyak juga untuk Gerakan Surah Buku Bang Iskandar ataupun Tungang ya Dan sukses terus untuk kalian Terima kasih banyak untuk ACT juga Dan saya Agusti Ada pamit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak ya Rasa sesal di dasar hati Dia tak mau pergi Haruskah aku lari dari kenyataan ini Pernah ku mencoba Terima kasih